Hai hasil karya seni memang banyak diciptakan dari berbagai macam bahan-bahan yang ada di sekitar kita terkadang bahan-bahan yang kita anggap tidak berfungsi maupun barang bekas tidak memiliki makna dan karya seni namun di tangan salah seorang pemuda berikut ini dengan hasil imajinasi dan kreatifitasnya menghasilkan sebuah karya seni yang indah dan menarik karya seni ini merupakan sebuah karya yang patut kita hargai yang bisa menimbulkan sebuah keindahan tersendiri terkadang ide-ide itu ataupun imajinasi kita bisa membuat karya seni itu menjadi lebih indah salah satunya yaitu adalah karya seni rupa lampu hias lampu hias ini bisa dibikin dari berbagai macam bahan yang ada maupun bahan-bahan bekas maupun bahan-bahan yang ada di sekitar kita lampu hias bisa terbuat dari kardus bekas lampu hias juga bisa dibuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita cara membuat lampu hias dari stick ice cream berikut ini merupakan sebuah karya yang dibuat oleh salah seorang pemuda indrawayu yang menghasilkan lampu hias tunding yang indah dan menarik buat pemirsa petani online berikut ini kami akan menunjungi salah seorang pengrajin lampu hias dari stick ice cream berbagai macam kerajinan tangan yang bisa kita buat dengan imajinasi kreativitas dan ketelitian salah satunya adalah lampu hias lampu meja lampu bantung maupun lampu tempel yang terbuat dari stick ice cream akan kami sajikan berikut ini berbagai macam tutorial maupun panduan yang bisa kita dapatkan untuk membuat kerajinan tangan tersebut Anda bisa search di internet maupun Anda juga bisa mengunjungi ke pengrajinnya langsung nah kali ini kami akan berbincang kami mengunjungi salah satu pengrajin yang ada di indramayu tepatnya di tepatnya di kelurahan jatibarang kecamatan jatibarang indramayu kami bertemu langsung dengan pengrajin lampu hias dari stick ice cream ini yaitu dengan mas imam beliau meskipun baru memulai atau merintis membuat hiasan lampu dini ini namun telah menghasilkan karya yang cukup indah saya akan berbincang-bincang langsung dengan mas imam berikut ini petikan perbincangan kami dengan mas imam ini mau mengerjain apa ya boleh diceritain ya ini mau mengerjain buat hiasan kamar contohnya seperti ini mungkin kita nanti seperti ini hasilnya seperti itu ya nanti hasilnya nanti akan seperti ini nah ini proses-proses pembuatannya sedang dikerjakan nah dalam proses pembuatan ini biasanya memakan waktu berapa lama masih ini paling lima jam kurang lebih lima jam ya bisa selesai itu sudah sudah finish sudah siap untuk digunakan sudah siap digunakan ini ceritanya gimana nih mas imam punya ide untuk bikin kerajinan lampu hias ini mas imam awalnya sih saya tuh hobi ya dari dulu tuh hobinya seni dan awal-awalnya sih lihat dari teman dorongan teman bikin buat sendiri tuh akhirnya teman menilai gimana gitu di apa sih dilanjutin aja gitu kita nanti buat apa sih ritual gitu akhirnya saya tertarik juga dapat support kan saya lanjutkan gitu ya gini ya gini lah mas oh jadi awalnya dari hobi ya awalnya ya terus untuk penjualannya gimana mas imam ini untuk produk yang atau kerajinan yang mas imam ini bikin itu penjualannya gimana ya alhamdulillah sih mas ya alhamdulillah lah raku rezeki jadi oh jadi masih merintis ya masih merintis ya oke pemirsa sekalipun ini masih merintis ternyata mas imam ini sudah menghasilkan beberapa produk lampu hias yang cukup lumayan menarik ya mungkin pemirsa sendiri bisa menilai hasilnya kita lihat beberapa contoh lampu hias yang sudah jadi modelnya seperti ini ini ada beberapa jenis ataupun tipu atau mungkin model-modelnya ya 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 selamat menikmati 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 sampai jumpa selamat menikmati